Intro Sidang replik kasus penyiraman air keras terhadap novel Baswedan digelar di pengadilan negeri Jakarta Utara siang tadi. Jaksa penuntut umum menolak seluruh peledoy dua terdakwa dan tetap pada tuntutannya, yaitu satu tahun penjara. Sidang replik kasus penyiraman air keras terhadap novel Baswedan digelar Senin Siang di pengadilan negeri Jakarta Utara. Jaksa penuntut umum menolak seluruh peledoy yang disampaikan oleh dua terdakwa yakni Rahmat Kadir dan Roni Bugis. Dengan demikian, JBL tetap pada tuntutannya, yaitu menghukup kedua terdakwa dengan satu tahun penjara. Berdasarkan seluruh peledoy yang di atas kami selaku, jaksa penuntut umum tetap berpegang teguh pada curah tuntutan seperti yang telah dibajarkan pada hari Kamis 11 Juni 2020, di malam penuntut umum dalam menunjuk curah tuntutan yang telah mempertimbangkan berbagai aspek, dan aspek teoritis, sosiologis, serta keadilan yang terkembang dalam masyarakat. Atas replik JPU, penaseh dukum terdakwa akan menyampaikan jawaban pada sidang duplik 29 Juni 2020 mendatang. Sebelumnya, kuasa hukum Rahmat Kadir menyampaikan peledoy yang menilai bahwa kerusakan mata pada novel Baswedan disebabkan oleh kesalah penanganan medis. Pembelahan juga berisi terkait dengan penyerangan yang tidak direncanakan sebelumnya. Menko Polhukam, Mahfud MD, hari ini mengundang semua Menteri Koordinator untuk membahas langkah-langkah penegakan hukum. Meski sempat tersendat COVID-19, empat Menko bersama Jaksa Agung, Kapolri, dan Ketua KPK bertemu untuk meneguhkan kembali komitmen penegakan hukum. Intinya, pemerintah menghendaki agar komitmen untuk penegakan hukum seperti yang dicanangkan oleh Presiden ketika melantik Kabinet pada bulan Oktober yang lalu supaya benar-benar dilaksanakan. Pemerintahan sudah berjalan kira-kira 7 bulan, 8 bulan, dan kita agak terhenti karena ada COVID-19. Maka hari ini kami berkoordinasi untuk meneguhkan komitmen lagi untuk melangkah masing-masing lembaga sesuai dengan fungsinya masing-masing di dalam pembangunan hukum. Pembangunan hukum itu ada dua, satu, pembuatan hukum dalam hal ini, sinkronisasi dan penataan antara aturan-aturan, yang kedua, pelaksanaan atau penegakan hukum. Polisi belum mengetahui motif penyerangan terhadap Waka Polres Karanganyar, Jawa Tengah. Namun keluarga terduga pelaku sudah diminta tes pencocokan DNA. Pas siap penyerangan Waka Polres, jajalan Polres Karanganyar memperketat keamanan. Pintu masuk dijadikan satu akses untuk mempermudah pemeriksaan. Alat berat para kuda dan personal Ibrimob juga disiagakan di Mapolres. Pada saat dia melakukan kegiatan, ada orang tidak dikenal dengan membawa sabit, mengejar salah satu pamen kita. Jadi Waka Polres kita dikejar, kemudian senjata itu ditolak mengenai tangan, kemudian sombernya juga demikian, dikejar-kejar, diambil tindakan, dilumpuhkan. Keluarga terduga pelaku Karyo Widoro mengaku kedatangan tim Inafis Pol Dajatim dan Desus 88 Mabes Polri di rumahnya. Kedatangan tim ini untuk mengambil sampel darah dan rambut ibu kandung untuk melakukan pencocokan DNA. Sebelumnya, Waka Polres Karanganyar, kompol busroni, diserang oleh orang tak dikenal saat mengikuti gelar susur gunung di pos pendakian Cemorokanda. Akibat serangan tersebut, Waka Polres mengalami luka ringan, Aju dan Waka Polres mengalami luka bacok di sejumlah bagian, dan satu warga sipil juga terluka. Sementara itu, pelaku berhasil dilumbuhkan dan meninggal dunia saat perjalanan ke rumah sakit. Tim Liputan I News melaporkan. Kasus pencurian puluhan laptop milik Sekolah Menengah Kejuruan Negeri di Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah diungkap polisi. Para tersangka mencuri karena terdesak kebutuhan ekonomi saat pandemi Corona. Aparat Polres Pulang Pisau, Kalimantan Tengah menangkap tiga pemuda serta seorang penadah karena mencuri laptop milik SMKN 1, Sembangau Kuala. 21 laptop ini dicuri pelaku di rumah dinah seorang guru pada bulan April lalu. Aparat akhirnya membekuk ketiga pelaku di tempat berbeda dan menyitai 13 buah laptop yang sempat digadaikan. Para tersangka mengaku terpaksa mencuri karena terdesak kebutuhan ekonomi saat pandemi Corona. Dengan rungkapan kasus pencurian beberapa penangkat komputer yang ada di sekolah ini, ini cukup bagus agar pelajar-pelajar di sekolah ini bisa berjalan juga dengan baik dan ini mendapat akresiasi dari beberapa pembarga pemerintah pendidikan di Jakarta. Atas perbuatannya, para pelakon jerat dengan pasal pencurian dengan pemberatan dengan hukuman pidana maksimal 7 tahun penjara. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Adesata, AY News melaporkan.